Selamat petang, salam sejahtera Hari ini beberapa perkara tular yang membuatkan aku runsing tentang perkembangan terkini politik yang ada di Malaysia Selain daripada aku menjadi runsing berkaitan dengan PRU15 yang semakin hari semakin rancak dikatakan kononnya akan dibuat pada musim tengkuju ini bahkan bukan lagi menjadi konon mau sangat dipercepatkan dimana-mana cerita sekarang berlaku banjir di semenanjung Malaysia, di Sabah di Sabah sekarang kalau di tempat aku dah mula dah mula datang angin yang kencang dan hujan yang silih berganti ini menunjukkan kerisauan kita amat berasas kalau PRU dibuat tahun ini memang hancur kita semua selain daripada itu mesej tular di Whatsapp, di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya menyebut bahawa Ismail Sabriakub bukan lagi sebagai calon Perdana Menteri walaupun ini telah dinafikan oleh Ahmad Maslan yang menafikan bahawa Zahid dicalonkan jadi Perdana Menteri yang kononnya telah dicalonkan oleh MKT UMNO selepas Zahid menang dalam 40 kes berasuah di Mahkamah Tinggi ini pun membuatkan aku rungsing kenapa? sebab aku takut nanti apa yang dikatakan oleh netizen akan menjadi kenyataan yaitu mereka kata akan ada yang namanya edisi belas dendam dan sebagainya walaupun Zahid Damidis sudah bersumpah sudah berkata bahawa beliau tidak akan berdendam beliau tidak akan belas dendam terhadap orang-orang tertentu yang telah mengenakan beliau dalam pendakwaan terpilih walaupun bagaimanapun sebagai manusia biasa aku masih risau kalau benar akan berlaku seperti yang didakwa oleh netizen akan ada edisi belas dendam karena pendakwaan terpilih menurut mereka ini akan menakutkan kita kalau Zahid jadi Perdana Menteri itu yang bikin takutlah tapi kita harap apa yang Zahid telah janjikan itu tidak akan itulah yang akan menjadi kebenaran selain itu juga apa yang juga kita merungsingkan kita ialah sejauh mana kebenaran penganalisis mengatakan bahawa Zahid boleh jadi poster boy barisan nasional kata penganalisis ini semua gara-gara kemenangan Zahid Hamidi dalam kes mahkamah melibatkan 40 kes rasuah melibatkan Zahid Hamidi mereka berkata bahawa Zahid Hamidi kini berpeluang muncul sebagai poster boy barisan nasional untuk pilihan raya akan datang kerana susulan pembebasannya daripada 40 pertuduhan tersebut menurut fellow majlis profesor iaitu Jenir Amri Amir beliau tidak melihat sebarang sebab mengapa Presiden UMNO itu tidak boleh diketengahkan selepas berdepan perbicaraan di mahkamah sejak sekian lama sambil menyatakan Zahid masih menghadapi 47 pertuduhan rasuah membabitkan Ayasan Akal Budi Jenir berkata potensi masih ada untuk Zahid menjadi wajah mewakili barisan nasional pada PRU 15 ini akan meningkatkan semangat dan keyakinannya saya rasa ini antara halangan yang lebih besar untuk Zahid kata beliau lagi beliau berkata UMNO telah menyokong Zahid manakala naib Presiden Ismail Sabriakum adalah Perdana Menteri mereka kerana beliau adalah tokoh paling kanan dalam kerajaan penyokong Zahid juga akan menggunakan pembebasannya dalam perbicaraan skim visa sebagai sebagian daripada naratif bagi mendapatkan sokongan untuknya bagaimanapun seorang lagi penganalisis politik yaitu Wong Chen Huat berkata beliau tidak pasti pembebasan itu membuka peluang Zahid menjadi postoboy kerana belum terlepas sepenuhnya Zahid masih mempunyai pertuduhan pecah amanah jenayah berkaitan yasan biakal budi yaitu yasan miliknya sendiri jika sabit kesalahan beliau akan hilang kelayakan daripada memegang jawatan Presiden UMNO dan pengurusi barisan nasional kata Wong yang menjangkakan Peguam negara akan memfailkan rayuan terhadap pembebasan Zahid kemarin Wong berkata UMNO kekal menjadikan Ismail Sabri sebagai postoboy dua penganalisis yang lain yaitu Azmi Hassan dan dari Akademik Nusantara dan James Chin dari Institut Asia University Tazan Mania menjangkakan pembebasan itu akan menyebabkan pilihan raya umum diadakan pada tahun ini juga Azmi berkata desakan Zahid untuk pilihan raya awal bukan mengenai dirinya tetapi kedudukan UMNO selepas mencapai kemenangan PRN Melaka dan Johor beliau berkata saya fikir kemungkinan besar musim tengkujuh atau tidak pilihan raya akan diadakan menjelang akhir tahun ini kata Azmi lagi Chin pula mengatakan Zahid kini berpeluang untuk mendakwa bahawa pertuduhan dikenakan terhadapnya adalah bermotifkan politik Zahid dibebaskan daripada empat pertuduhan menerima rasuah daripada sebuah syarikat untuk melanjutkan kontrak sistem visa asing Mahkamah Tinggi Sya Alam memutuskan bahwa pihak perdakwaan gagal menunjukkan kes primafes terhadap Presiden UMNO itu walau bagaimanapun satu lagi laporan yang menarik perhatian saya yang aku memang setuju dengan laporan ini yaitu Ismail Sabri bertindaklah sebagai Perdana Menteri dan bukan pengikut parti saudara sekalian setiausaha agung DAP Antoni Lok menggesal Perdana Menteri Ismail Sabri supaya bertindak sebagai seorang Perdana Menteri dan bukan lagi sebagai pengikut parti dalam menghadapi tuntutan ahli UMNO tertentu mereka berkata jika Ismail Sabri cukup berani untuk mengadakan pilihan raya pada musim tengkejuh rakyat akan menghukumnya lebih keras atas tindakan itu kami menasihatkan Perdana Menteri supaya usah bimbang karena Zahid Presiden UMNO Ahmad Zahid Amidi membuat tuntutan tersebut saya sudah kata di parlimen Ismail Sabri Anda Perdana Menteri kata Lok lagi bertindaklah seperti seorang Perdana Menteri dan bukan pengikut parti kata Lok ketika berucap dalam Kongres khas DAP ini susulan pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Amidi nampaknya bertegas mahukan juga pilihan raya diadakan segera pada tahun ini juga pada 17 September Zahid berkata Barisan Nasional sanggup meredah banjir jika pilihan raya umum 15 diadakan pada musim tengkejuh pada hari sama Ismail Sabri pula memberi jaminan bahwa pilihan raya umum akan diadakan tidak lama lagi sambil menambah perkara itu akan dibincangkan dalam masa terdekat dan Zahid juga telah mengatakan bahwa jangan jangan cakap bincang saja bincang saja bincang saja mesti laksanakan kata Zahid Amidi aku nak kata disini kalau PRU 15 diadakan juga pada tahun ini aku bimbang aku bimbang netizen rakyat Malaysia akan menghukum Ismail Sabriakum dan menghukum juga UMNO Barisan Nasional jangan memandang remeh terhadap kuasa alam yang Tuhan berikan karena kuasa alam ini boleh memberikan kesan kepada pertama rakyat yang akan mengundi mungkin akan kehilangan nyawa mungkin anda akan berlaku kematian kedua jangan juga menganggap hukum alam ini boleh memberikan kemenangan kepada anda mungkin itu akan menjadi kekalahan besar kepada anda jadi aku sangat setujulah dengan keputusan ini yaitu Ismail Sabri hendaklah bertindak sebagai Perdana Menteri dan bukan pengikut parti lagi andalah yang paling berkuasa di Malaysia bukan orang lain anda penentu kepada keputusan dan kemajuan Malaysia Malaysia yang kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye